Ini birnanya Assalamualaikum semua ya Hari ini aku mau jalan-jalan lagi ke perkebunan Soalnya di Korea kan udah mulai musim panen bir nih Jadi aku mau jalan-jalan kesana Pengen beli bir juga Kalau ada yang jualan di pinggir jalan gitu Soalnya kalau di Korea kan kalau udah musim panen tuh Biasanya banyak juga petani yang jualan buahnya gitu Di depan perkebunannya gitu kan Jadi aku mau ke sana lagi Mau nyari bir Sebenarnya suasana hari ini tuh mendung banget ya Dan tadi tuh udah sempet gerimis Kalau di Korea itu kalau musim panas tuh justru sering hujan Jadi beda banget sama musim kemarau di Indonesia Kalau di Indonesia kan jarang hujan gitu kan Kalau kemarau Tapi kalau di Korea kalau musim panas tuh sering banget hujan Kadang seminggu full tuh hujan terus Kemarin tuh sebenernya tuh habis ada angin topan di Korea Hampir di seluruh Korea sih Dan di daerah tonal ini tuh termasuk yang lumayan gede Aku lihat tadi banyak pohon tumbang tuh Wah pada jatuh buah pirnya Eh iyaaa Wah Ya Allah banyak banget tuh Banyak banget yang jatuh nih Aku udah di perkebunan pirnya ini kan Dan ternyata Masya Allah banyak banget yang jatuh Kasian petaninya ya Emang petaninya tuh kemarin tuh bener-bener gede banget Ya Allah nih Nih aku ambil satu ya Ini tuh bener-bener jatuh ya Padahal udah gede Udah nyampe di tempat penjualan pirnya tuh Bepan Mei Dijual pir di jukan segera jalan sana Yuk kita nyeberang Ini tuh di desa gitu Welcome Yeah Bepan 30,000 25,000 2개 25,000 3,000,000 Yuruhi, yuruhi, yuruhi는 3,000,000,00 Yuruhi, yuruhi는 3,500,000,00 Ah, yuruhi 3,000,00? Yuruhi, yuruhi, yuruhi ini ada yang harga Rp30.000an yang Rp35.000an isinya ada yang sebelas ini 12 ini sebelas ada juga yang 10 kalau yang 10 tuh gede-gede banget wah banyak banget tuh birnya aku mau beli yang harga Rp30.000an tuh ada nenek gitu tapi bibung pusing Rp30.000an ini yang 11g gede banget kan jadi bir di korea tuh emang beda sama kayak di indonesia, Indonesia kan kan sebesar gitu banget. ini miot kilo ya? 7.5 kg. 7.5 kg harganya 30 ribuan. murah sih, banyak banget. terima kasih. nahảm giang? hankunya, dikong 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 dikong. buong dikong dikong, dikong 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 dikong. makasih ya ya boleh lagi ya tepung oke 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 masih agak kecil kan tadi yang itu udah gede-gede banget tuh kesana tuh coba jalan-jalan doang yuk wow udah agak jarang ya mungkin karena kemarin jatuh kali ya nih ada dibungkusin kayak gini kalo di korea tuh nih ini masih mentah tuh kan udah gede tapi masih masih warnanya agak kehijau-hijauan gitu tuh belum matang nih liat sini yuk ya nih ini masih kecil-kecil malah pada jatuh udah agak jarang sih pirnya nih ini pirnya nih ternyata daun pirnya tuh disampingnya nih ada kayak durinya gitu tuh juga jadi harus hati-hati banyak yang jatuh ya ini tuh di pedesaan jadi kebanyakan perkebunan pir tuh ada di desa-desa gitu kan nih ini perkebunan pirnya ada juga yang jatuh tapi enggak sebanyak yang tadi sih Hai ini pirinya enggak dibungkusin buahnya lengkap banget ya kalau di daerah contan asa tuh banyak banget perkebunan pir gitu hampir di sepanjang jalan tadi aku lewat di jalan tuh kanan kiri tuh bahagia semua bibitnya ya Allah lagi banyak juga yang jatuh ternyata sih tapi nggak digunakan ya padahal sekarang tuh udah waktunya musim panen pir mungkin bentar lagi panennya tapi ternyata kemarin tuh ada angin topan gitu mungkin belum rezekinya tetaninya kalian tapi enggak semuanya pada jatuh sih yey aku udah dapet pirnya sekarang mau review pirnya karena luar hujan jadi aku pulang ke rumah nah kita unboxing bareng-bareng ya bener-bener masih fresh banget biasanya kalau pir-pir kayak gini tuh buat son mul itu kayak buat oleh-oleh atau hadiah soalnya di korea kan mau cusok gitu kan lebaran cusok tuh kayak lebaran kanannya korea nih jadi dikemas kayak gini wow gede-gede banget kan pirnya ini ada berapa satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan sepuluh sebelas ada sebelas dua dan ini satu paksanya tujuh setengah kilogram lihat ya cantik banget kan nih ya bener-bener mantap banget nih kalian bisa lihat kan segini gedenya termasuk murah sih harga segini 30ribuan kalau di mata-mata kalau yang bungkusnya kayak gini ini biasanya tuh lebih mahal soalnya ini tuh termasuk kualitas yang super nih bonusnya juga malah lebih gede bonusnya nih ada tiga kan bonusnya nih lihat ya hahaha bonusnya gede-gede banget ya Allah seneng banget sih kalau yang ini agak kecil nih ini bonusnya ya terus aku bandingin sama ini jauh kan lebih gede bonusnya kan nah sekarang aku mau cobain kayak gimana rasanya aku mau cobain yang ini aja deh yang disini tuh airnya Wow gede banget Bismillahirrahmanirrahim aku mau cobain ya birnya manis banget terus berair dan renyah banget masih fresh bener-bener sugar banget sih birnya di Korea tuh adanya tuh bir yang jenis kayak gini yang bulut-bulut gede kalau yang per kecil yang warna hijau agak putih itu di Korea tuh malah nggak ada di supermarket pun aku belum pernah lihat sih adanya ya per kayak gini nih tapi emang rasanya manis sih kalau menurut Oke ya udah dulu ya vlog kali ini pokoknya jangan lupa like comment dan subscribe ya dan yang belum follow Instagram di video channel aku bijari pola sie lely wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye selamat menikmati